Artinya apa sih mempercayai mungkin pada saat mungkin ya nanti Mas Tukul melalui ya apa sih yang membuat itu kepercayaan teman-teman? Ya kan saya lihat dari pribadinya, sikap-sikapnya, sifatnya, terus bagaimana beliau memperlakukan aku dan juga komitmen-komitmen kita berdua itu sih yang bikin aku yakin. Tukul arwana segera susul sule. Pedangdut seksi Megidias bicara ada rencana pernikahan. Terus semua kolega-kolega atau partner-partner, rekan-rekan kerja itu semua bisa diundang semua gitu. Tribunnews.com, November tahun 22, 2020 jam 12 kurang 9 siang. Pelawak Tukul arwana tampaknya segera menyusul koleganya, komedian Sule menikah. Pelawak yang juga menjadi juragan ratusan kos-kosan itu dikabarkan diam-diam akan naik pelaminan dengan penyanyi Megidias. Sama seperti Sule, Tukul arwana adalah seorang duda. Sudah 4 tahun Tukul arwana dipisahkan maut dengan sang istri, Susi Similikiti. Sudah 4 tahun menduda, Tukul arwana rupanya masih betah menduda meski sudah dikabarkan dekat dengan Megidias. Tak hanya Megidias, sosok cantik Maria Fania bahkan juga pernah dikabarkan dekat dengan Tukul. Lama menjalin kedekatan dengan Megidias, kini biduan dangdut itu sudah berani singgung soal pernikahan. Megidias dan Tukul sendiri diketahui sudah saling mengenal satu sama lain sejak 2011 silam. Megidias yang mengaku selalu serius dengan hubungan asmaranya tak sungkan singgung soal rencana pernikahannya dengan Tukul. Seperti diwartakan kompas.com sebelumnya ayah Megi Inyoman Astawa telah memberi lampu hijau kepada Tukul jika bersumbuh-sumbuh kepada anaknya. Dalam tayangan Hot Issue, Jumat tanggal 20 November tahun 2020, Megidias ungkap kedekatan dan rencana pernikahan dengan Tukul. Aku sih berdoa aja jalan menuju ke situ, pernikahan, deket karena beliau selalu mengajarkan sesuatu yang instan itu endingnya pasti gak enak tapi kalau sesuatu yang dicapai dengan proses kita jalanin dengan sabar, kata Megi. Megi yakin jika hubungannya dengan Tukul mengarah pada pernikahan. Kita pasti akan menuju ke situ, tapi karena kondisi beliau kan punya anak, keluarga, gak bisa semudah itu. Semuanya butuh proses, kata Megidias. Kondisi Tukul yang seorang duda dengan anak juga keluarga tampaknya menjadi salah satu pertimbangan keduanya untuk melangkah ke jengjang pernikahan. Diketahui Tukul yang pernah nikahi wanita bernama Susi memiliki tiga orang anak. Lama menjalin hubungan kedekatan dengan Tukul Arwana, Megidias mengaku punya banyak sejarah perjalanan dengan komedian tanah air itu. Tak menampik jika sosok Tukul juga adalah salah satu orang yang menggiring dirinya menjadi pribadi lebih baik. Dia menggiring saya ke hal-hal yang positif, banyak hal yang gak bisa saya lupain. Saya banyak sejarah sama dia, jelas Megi. Disinggung soal pernikahan Megidias mengaku sudah tinggal maju jalan saja. Udah tinggal maju jalan aja, lagi-lagi dia bilang, udah jalanin aja, kata Megi. Mengaku sudah siap melenggang ke pernikahan Megidias sudah punya rencana soal pernikahan. Pengennya di rumah tapi bener-bener yang spesial lah gitu. Terus semua partner-partner rekan kerja tuh bisa diundang semua, kata Megidias. Kisah asmara Megidias dan Tukul Arwana memang mencuri perhatian publik, kedekatan mereka pun sudah cukup lama terjalin. Tapi emang seperti yang sama saya, pasti baik lah ya. Kalau gak baik, gak mungkin aku bisa selama ini kan. Aku kenal dia kan udah hampir 9 tahun, mau 10. Kenalnya. Tapi hubungan sama anaknya sendiri gimana? Kalau sama anaknya baik, mbak. Saya doanya, saya baik aja.